Ternyata menyimpan benda ini bisa undang malaikat rezeki datang ke rumah. Setiap umat muslim pasti mengharapkan malaikat rezeki, yaitu Mikhail, datang ke dalam rumah. Doa serta permohonan ampun senantiasa dipanjatkan kepada hadirat Tuhan yang mahasiswa, agar rezeki selalu datang ke dalam rumah. Namun ternyata, rezeki bisa datang dari segala arah, salah satunya karena benda yang disimpan di dalam rumah. Hal ini pun dibenarkan oleh Ustadz Adi Hidayat melalui dakwah di Youtube pribadi miliknya. Berdasarkan penjelasan Ustadz Adi Hidayat terdapat benda yang bisa undang malaikat rezeki datang ke rumah. Dari dakwahnya, sang ustaz mengatakan bahwa malaikat rezeki akan senang hati untuk berkunjung ke rumah yang selalu dipenuhi oleh sikir. Baik sikir yang dilakukan oleh mulut sendiri atau berasal dari speker akan tetap mengundang rezeki datang ke setiap penghuni rumah. Ini membuat speker aktif sangat dibutuhkan umat muslim untuk bisa terus-menerus melantunkan ayat suci Al-Quran serta zikir tanpa henti. Tidak hanya rezeki saja, tetapi benda yang bisa undang malaikat Mikhail datang tersebut juga akan menangkal energi negatif yang masuk ke dalam rumah. Rumah akan senantiasa terasa nyaman, sejuk, dan penuh dengan berkah serta kebahagiaan luar biasa. Namun, umat muslim tidak berhenti pada benda yang bisa undang malaikat rezeki datang ke dalam rumah. Umat muslim pun harus sering memperhatikan kondisi rumah agar kebersihan tetap terjaga. Benda-benda seperti pel, sapu, vakum cleaner, dan masih banyak lagi pun sangat dibutuhkan untuk menjaga kebersihan. Seperti yang sudah diketahui bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Dalam ajaran Islam, kebersihan menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh seluruh umat muslim. Maka dari itu, segera pasang speker aktif untuk melantunkan ayat suci Al-Quran dan jaga kebersihan rumah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!